Selamat siang bapak dan ibu semuanya. Pada saat ini kita akan berdiskusi tersebut, terdiskusi tersebut, terdiskusi tersebut, terdiskusi tersebut, apa saja yang harus dilakukan ketika kita melakukan meeting menggunakan Zoom. Oke, terlihat enak. Selanjutnya, ketika pertama kita melakukan meeting Zoom, tentunya kita harus mempunyai akun Zoom, baik yang gratis maupun yang terbayar. Pada 3 ini saya akan menunjukkan menggunakan akun saya yang terbayar dengan maksimum user 100 user, 100 peserta. Oke, sebelumnya Anda harus memasukkan email lebih dahulu dan password di tempat yang sudah disediakan, setelah itu klik tombol sign in. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, nanti Nanti akan close seperti ini, kemudian Anda klik tombol close di sini, sehingga akan keluar schedule meeting-nya. Oke, selanjutnya. Di schedule meeting nanti akan keluar topik dan seterusnya. Oke, akan saya menunjukkan satu persatu, yaitu pertama dan schedule meeting. Di topik ini kita akan memasukkan schedule topik sesuai dengan agenda meeting masing-masing. Terserah Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian ini adalah waktunya, tanggalnya, tanggal kapan akan dilaksanakan meeting Anda. Kemudian waktunya, durasi ini adalah lama meeting Anda akan dilaksanakan dan jangan lupa yang baik. Kemudian Anda cek menjadi Jakarta. Di schedule meeting ini Anda juga harus mengatur meeting ID. Kita cek aja janet otomatik kali. Jadi si Zoom ini akan membahas secara otomatik meeting ID-nya. Passcode. Ini dipasuk sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu semuanya. Di sini saya pakai passwordnya adalah terserah. Kemudian waiting room. Nah, waiting room ini bisa Anda cek ataupun uncheck. Kalau Anda cek, berarti ketika ada user yang masuk, nanti Anda harus manual admit. Jadi kalau usernya banyak, Anda mau admit. Jadi Anda bisa uncheck di waiting room ini. Untuk opsi video, ini ada host dan participant. Kalau host, kalau videonya di off, berarti ketika Zoom nyala pertama atau si user masuk pertama hostnya, dia off langsung videonya. Peserta juga seperti itu. Ketika di off, maka peserta ketika masuk, dia otomatis off videonya. Kemudian audio menggunakan telepon dan komputer radio. Kemudian kalendernya, kita menggunakan other calendar saja. Jadi tidak usah menggunakan Google atau Google. Selanjutnya, advanced option. Kalau Anda klik di bagian ini, ada tanda panah drop down ini. Anda akan keluar seperti ini. Dengan berjoin before host, artinya si user bisa bergabung ke Zoom meeting-nya walaupun si host belum hadir. Jadi uncheck saja. Nah, sorry. Cek saja. Kemudian mode participant penantri. Berarti si peserta secara otomatis dia mute ketika masuk. Kemudian yang selanjutnya, on auto ticket user can join. Send in to Zoom. Zoom artinya apa? Berarti cuma user-user yang send in menggunakan Zoom masing-masing itulah yang bisa masuk ke Zoom meeting kita. Saya uncheck saja. Artinya apa? Berarti user yang tidak sign in juga bisa masuk. Kemudian selanjutnya adalah automatically record meeting. Di sini saya uncheck, jadi tidak secara otomatis merekod, tetapi harus merekod secara manual. Kalau saya uncheck di sini, artinya ketika Zoom nyala, yang dinyalakan oleh host, dia akan otomatis merekam. Sedangkan kita akan perlu persiapan dan sebagainya. Jadi itu akan memakan harddiskut cukup banyak. Kalau kita agak persiapannya agak banyak. Kalau sudah semuanya, sudah oke semuanya kita save saja. Oke, setelah save, nanti akan secara otomatis muncul seperti ini nih. Schedule meetingnya. Dari topik, blablabla, meeting, blablabla, saya ke bawah. Ini bisa copy to clipboard untuk disimpan di notepad atau langsung di copy paste ke grup PA atau yang lainnya. Tapi sebenarnya tidak usah terlalu panjang-panjang. Anda bisa meng-copy bagian ini saja dari topik, judul meetingnya, waktunya, linknya, join zoom meeting, kemudian meeting ID, dan passwordnya. Sebenarnya ini sudah cukup sih sebenarnya. Atau ini pun sudah cukup. Join zoom meeting, HTTP ini sudah cukup sebenarnya. Jadi tidak terlalu panjang, kita share ke grup. Kita bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana kita memulai zoom meeting kita yang sudah kita jadwalkan. Nah, kalau kita memulai zoom meeting kita, misalnya jadwalnya adalah jam 10, jam 10 atau jam berapapun, Anda klik start ini. Klik start ini. Ini ada di meeting ya. Di meeting. Ini di meeting. Misalnya jam 10 kurang sperma tanda start agar bisa dipersiapkan untuk check sound dan sebagainya. Maka setelah itu akan keluar seperti ini. Nah, keluar seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan adalah di bawah. Ini ada pengaturan audio dan video. Anda start video, mute audio, biar kita bisa mendengarkan suara atau kelihatan mukanya. Kemudian di sini ada participant. Ini jumlah peserta Zoom ya. Kemudian ini chat. Kalau diskusi antar peserta atau bisa japeri juga sebenarnya. Kemudian share screen. Ini untuk sharing materi presentasi bagi presenter atau siapapun yang akan presentasi. Kemudian di sini digunakan untuk merekam acara. Merekam acara bisa disimpan menggunakan cloud atau disimpan di komputer Anda masing-masing. Ini adalah garis besar dari mengadministrasi Zoom-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. terima kasih. Selamat datang! Selamat datang! selamat menikmati